Sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar aturan di Jogja ini Terlihat di sebelah kiri saya ada dua motor yang berhenti tidak pada tempatnya Yang depan berhenti di tempat berhenti sepeda Sebenarnya yang sebelah kiri ada di luar ini apa garis Ya seperti inilah yang terjadi Setiap hari terjadi terus pelanggaran seperti ini Jadi ketertiban berharulitas masih sangat kurang Dan kebetulan di perempatan ini tidak ada polisi yang berjaga Jadi memang pelanggaran seperti itu dianggap sebagai pembayaran oleh mereka-mereka itu Demikian penginas tentang pelanggaran maklumatasi Jogja Terima kasih